hai kawan-kawan selamat datang di channel david tutorial kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan headphone atau headset biasa seperti ini di mixer buat kalian yang belum tau apa itu mixer kalian bisa googling aja jadi langsung aja kita ke tutorialnya oke teman teman pertama kalian membutuhkan ini adapter dari jack 3.5mm ke 6.5mm jadi untuk ini untuk 3.5mm nya dan ini untuk 6.5mm nya dan nanti ini kita masukin ke ke sini teman teman kita akan masukin ke ke sini nah ini ada tulisan font nya kita akan masukin cara masukin nya cukup mudah kalian tinggal masukin aja tapi sebelum itu saya sarankan untuk masukin kabel nya dulu jadi kita masukin dulu oke teman teman ini udah saya masukin jadi kabel nya ini dimasukin ke sini ya ini kita menggunakan kabel out yang ujungnya 3.5mm semua kayak gini dan selanjutnya karena saya menggunakan headset headphone wireless jadi kalian tinggal jadi saya akan colokan buat kalian yang mau nonton review review dan unboxing nya silahkan link nya ada di deskripsi kita masukkan ke lubang out sini kita masukkan ya oke sudah dan bila kalian menggunakan headset biasa yang bukan wireless seperti ini kalian tinggal masukin aja ke ini kalian tinggal masukin aja nanti kayak gini ya ya jadi oke dan selanjutnya kita tinggal memasukkan ini ke lubang yang 6.5mm oke selanjutnya kita akan mencoba sebentar saya ambil HP dulu ya kita pertama kita pasang dulu kabel ini ke sini ini untuk stereo ya jadi kayak gini juga ini kita masukkan oke sudah teman-teman dan oh ya pastikan bahwa mixernya udah nyala ini udah nyala mixernya nih kayak gini ya bentar ini lightingnya nah itu udah nyala jadi kita akan langsung putar lagu aja kita cari lagu oke teman-teman ini udah saya setel dan kalian coba dengarkan ini kita coba dengarkan ya eh jadi kira-kira seperti itulah teman-teman jadi menggunakan headphone ini solusinya buat kalian yang ingin cover lagu tapi malu gitu ya kalau didengar sama tetangga karena musiknya keras pakai sound besar kalian tinggal pakai headphone aja colokin ke mixer dan sudah oh ya teman-teman buat kalian yang di headphone-nya suaranya kayak ada atau ada suara nging gitu ya kalian bisa gunakan splitter yang ini ya splitternya ya jadi kalian bisa gunakan ini nanti suaranya kemungkinan bisa lebih cernih sih kayak gitu aja jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh